Hai yu ini kembali cuci jadi di video kali ini beberapa minggu yang lalu mungkin minggu dua minggu lalu aku habis beli ini babam ini aku tuh lagi nyari boots kayak gini kan terus aku jadi aku jadi nyari-nyari pas banget ketemu lagi sale ini dari harganya 80-an ribu won aku beli cuman empat puluhan ribu atau tiga puluhan ribu gitu deh jadi aku langsung beli dong karena aku juga suka banget modelnya lihat deh kayak bro right I know right I know terus dia ada seratingnya di dalam it is fake this one is fake fake jadi mungkin kalian bisa ngeliat sendiri gitu ya aku tuh gak kayak kakakku yang kalau pakai baju apa-apa bagus jadi aku kayak beli gak ya boots ini sebenernya pengen banget beli sebenernya bagus tapi gak yakin cocok gitu tapi anyway aku beli karena aku naik mami dan mami bilang yaudahlah kayaknya cocok di kamu bagus itu kayak style kamu yaudah aku beli dan ternyata aku menemukan beberapa baju yang aku bisa pakai bareng sama boots ini jadi hari ini aku bakal aku udah siapin 10 outfit set gitu yang dibarengin sama boots ini terus kalian jangan jangan-jangan nanya kok outfit doang gak ada tas gak ada ini eh kok outfit doang gak ada tas aku bisa kalau jangan-jangan gak pakai tas nggak selalu sih cuman kadang-kadang aku gak pakai tas jadi let's go satu jadi untuk outfit yang pertama aku udah siapin ke meja vest sama skirt jadi buat semua outfit yang aku cobain hari ini aksesorisnya tuh sama semua ya nah buat vest sama kemejanya ini temen-temen juga cocok banget buat di pair sama denim tapi aku pilih skirt karena aku mau kasih lihat kalian kayak lebih feminimnya itu gimana sih dua jujur banget aku nggak kepikiran buat nyatuin dua outfit ini jadi satu temen-temen jadi outfit yang aku pakai sekarang ini tuh bukan satu baju gitu temen-temen tapi dua yaitu sweater sama kemeja putih biasa oversize mungkin diantara kalian ada yang merasa kalau outfit ini itu terlalu pendek jadi bisa di pairin juga sama jeans denim gitu yang kayak skinny jeans atau bisa juga pakai cana pendek both is okay while sweaternya aku ketemu di satu online shop ini as a dress kemejanya sebenarnya enggak tapi yang lucu adalah kemejanya itu lebih panjang daripada sweaternya jadi sweater aku beli ini datengnya barengan sama tali yang aku pegangin nih temen-temen itu tuh bisa dipakai as a belt kalau kalian mau sih kalau aku personally bakalan pakenya enggak pakai belt temen-temen karena aku itu orangnya suka pakai baju oversize kayak rasanya longgar terus adem gimana gitu ya walaupun ini sweater sih ditambah lagi pakai kemeja juga kan jadi nggak mungkin adem oke untuk outfit ketiga ini celananya baru aku beli banget ya barengan sama sepatunya kayak bukan barengan sih jadi online shopnya beda tapi di waktu waktu yang mirip-mirip di minggu yang sama gitu lah kira-kira oke jadi cara ngestalinnya ini agak lucu sih kayak karena celananya slacks gitu aku masukin ke kaos kakinya biar jadi kayak jogger aladin kayak bukan aladin kayak balun balun pants gitu tapi jangan sampai itu ya kaos kakinya keluar kayak tadi jadi aku masuk masukin masuk masukin jadi gimana oke juga kan walaupun slacks aku jadiin jogger enggak bukan jogger aduh pokoknya dimasukin gitulah biar lucu aja jadi kalau temen-temen lihat itu kenapa lingkar lengannya gede banget soalnya itu outfit cowok temen-temen jadi jangan lupa buat pakai daleman lagi ya kalau kalian mau terus outfitnya enggak selesai sampai sini aja temen-temen aku nambahin denim karena kalau tadi doang atas bawah terlalu simpul kan jadi hmm butuh apa ya terus menurut aku pribadi karena outfitnya kayak gini rambutnya di ke satu nggak cocok di ke setengah nggak cocok ya mungkin ada yang cocok tapi menurut aku buat aku nggak cocok jadi aku pakai topi aku ngambil topi ini topi yang aku beli di Indonesia bukan di sini semua topi aku aku beli di Indonesia eh nggak deh anyway kayak yang tadi aku kasih lihat ke kalian cara pakai topinya itu di rambut kalian diselipin ke belakang kuping tapi jangan semuanya disisain dan jikit belum gitu ditarik ke bawah jadi kayak gini kayak gini final outfitnya BAM yow wuuu aku sebenarnya personally nggak gitu suka pakai topi ya kecuali kalau pakai masker maksudnya muka aku tuh bulet jadi kayak kalau pakai topi kurang cocok gitu eh jadi outfit keempat ini tuh outfit yang bener-bener pengen aku kasih hati ke kalian dan ini outfit yang paling baru di wardrobe aku di lemariku ya gitulah terus jangan lupa karena cananya straight kayak straight gitu ya digulung ke atas kenapa? karena ini bentar lagi ini karena ini karena ini beda banget kelihatannya tuh yang pertama yang satu kayak culun gitu yang kedua jadi kayak ya seenggaknya lebih bagus kan mungkin kalian yang follow instagram aku juga pernah lihat aku pakai outfit ini buat ngeduetin kakakku itu hari itu bener-bener outfit ini baru dateng maksud aku disini adalah buat outfit kayak gini rambutnya nggak kayak gini harus kayak ini oke atau bisa juga kayak gini pam di iket satu di bawah salah-salahan jepitan kanan jepitan kiri kenapa? karena lihat damn enggak banget enggak banget acak-acakan no 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 this no no tapi it's okay sebenernya wuh wuh eww eww gimana temen-temen outfit ini lucu kan? ya kan? ya kan? country side i'm by your side and it's so hard to get by without you without you without you cross the line my tears are dry Buat yang ini outfitnya Kita gak ganti atasan ya temen-temen Kita cuma ganti bawahannya doang Itu celana lucu banget Itu celana kegedean di aku Itu gak kegedean banget sih Cuman kegedean di aku Dan Itu cananya denim temen-temen Oh karena ini witter Jadi kita pake outfit juga Ini aku namain Outernya adalah magic outer It can make Every outfit That looks terrible on you Looks good So I guess I lost it Jadi outfit yang kali ini gimana temen-temen Yang ini maksudnya aku Yang ini Karena Ini outfit Sebenernya awalnya aku ngeliatnya aku gak suka Terus Karena kemarin aku abis milih-milih lagi Aku akhirnya mencobain lagi Buat kayak up Kalau atasnya Oversize Kayaknya bagus juga nih Jadi kayak Oversize Overload Oh iya itu Nama outfitnya Oversize Overload Ternyata bagus juga temen-temen Aku suka Aku suka Ternyata bagus juga temen-temen ini aku yakin kalian pasti punya, yang kayak rata-rata semua orang punya, dan ternyata kalau pake boots bagus, iya ini juga BTW, sananya aku baru punya, sedih banget jadi jeans yang aku punya selama ini, cuman skinny jeans, aku gak pernah punya jeans kayak gini, sad but, oke aduh, aku, aduh glis niring rata sebenernya cuman ya udah gak apa-apa aku awalnya gak gitu pede buat pake celana kayak gini temen-temen soalnya kayak menurut aku jelek, cuman kalau diliat-liat lagi oke juga di aku, jadi ya begitu awalnya aku mau moonwalk disini moonwalk? moonwalk, i mean moonwalk, but i can't oke, buat outfit yang ini, aku pernah pake dulu pas rambut aku masih pink jadi kalau di instagram aku, ada yang nge-scroll kebawah, ada yang liat itu dia outfitnya, itu dia tapi bedanya adalah aku pake boots walaupun, eh walaupun sedangkan disana, yang di foto yang di instagram mungkin aku taruh kali ya dimana gitu kanan atau kiri itu aku cuman pake sendal oke, ini bisa buat spring, autumn winter, i don't think so oke ini menurut aku juga bagus deh kenapa ya, karena red and black black and red never goes wrong, you know red is the new black, black is the new red i'm sorry buat powerpoint outfit aku yang kali ini itu cardigannya merah ini sama itu apa ya ngomongannya pouch clutch, ya itu yang aku pegang oke buat outfit kali ini aku udah tau namanya aku udah pikirin dari semalam semoga aku gak lupa jadi namanya adalah agak panjang i like it but cause they don't have my size whatever jadi kalau kalian mikir ini size apa gede banget ini double XL panjangnya itu 82 kalau misalnya di korea aku gak tuh 82 pokoknya kayak senti ya senti mungkin 82 senti dan bisa jadi dress jadi karena kegedean kenapa gak jadi dress kita walaupun awalnya ini bukan dress ya jadi kayak ini awalnya hoodie jadi kalau aku ngangkat tanganku juga suka keangkat jadi jaga-jaga aja kalian pake celana pendek dalamnya aku hair stylenya aku ganti aku pake setengah di kesetengah tapi yang di atas the higher the better gitu itu motto aku semakin tinggi semakin better oke semakin baik walaupun disini aku tadi mirip apa ya kayak aku sih hair stylenya dibikin aku mirip apa ya kayak samurai samurai jepang gitu oh iya ini dia semakin tinggi semakin baik loh hot baby this am doi outfit kali ini might be the oldest outfit that i have gak oldest gak oldest banget sih kayak karena aku gak pernah pake aja gitu dan aku belinya juga udah lama cuman kenapa aku bawa-bawa karena aku suka dan aku gak pernah kesempatan buat pake outfit ini jadi aku makasih atan cek kalian dan ini juga sleeveless cowok ya temen-temen makanya lingkang lengannya besar banget ini abis aku takin ke dalam gitu bajunya biasanya aku takinnya gak kecelana sih liat tuh belakangnya bagus jadi kayak oh itu pointnya pokoknya looknya itu dia belakangnya itu itu complete look aku juga pake kemeja yang sering aku pake pokoknya kemeja aku sayang banget terus look yang ini juga aku punya style satu lagi yang kayak gini ya begitulah tapi kalau bisa sih kemejanya jangan sepanjangnya itu ya karena ini kemeja agak oversize jadi kalian cari kemeja yang lebih gak oversize karena itu jadi kayak rock itu liat deh lucu banget pen ini general looknya kalau pake boots ya gak sih kayak jogger terus atasannya yang kayak baju yang kayak gitu terus ya gini ya beginilah gini yang gue pake atau enggak joggernya juga bisa hitam atau enggak biasanya saya pake turtleneck juga bisa tapi karena kita orang Indonesia panas saya pake turtleneck kecuali ya mungkin ada gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke jadi mungkin kayak gitu aja buat video kali ini jangan lupa buat like kalau kalian suka video ini dan share ke temen-temen kalian kalau menurut kalian video ini menarik oke jangan lupa buat subscribe bagi yang belum subscribe oh iya terus juga komen di bawah outfit mana sih yang paling kalian suka dari 10 atau aku biasa yang 11 11 outfitnya aku kasih ke kalian karena aku penasaran oke itu dia jadi bye 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 aku cuman pake cali doku terus aku pake baju yang outfit terakhir bam bagus kan jujur kas eh itu było aku k Terima kasih telah menonton!